Intro Namai di hati Namai di hati Bapak Oktal Wuruntu Pada hari ini Kini kita akan beribadah Bapak Oktal Wuruntu Dan sekaligus Ibadah pria pembapak Bapak Oktal Wuruntu Itu sebagai informasi Yang akan menjadi kadim kita Pada hari ini Bapak Yakin Sambil kadim mempersiapkan diri Di undang jemaat berdiri Dan menyanyi Alah hadir di luar di kita Ya Tuhan Yesus Saat ini kami Jemaat Ini Kolom 4 Dan pria pembapak kolom 4 Akan beribadah di rumah keluarga Wuruntu Pemenit Dengan kadim Yang akan dipilihkan oleh Bapak Yifri Delaru Kiranya engkau bersama-sama Dengan kami Dan menolong Kadim Agar dapat memimpin Ibadah ini dengan baik Kami juga berdoa Buat anggota jemaat Pemumpat Yang masih dalam perjalanan Menuju ke tempat ini Agar mereka bisa Ibadah dengan selamat Oh Tuhan Dengarkanlah doa Kami Amin Kita masuk dalam Bagisan Persekutuan Ibadah jemaat Kemi Menyuri April 2 Di kolom 4 Sekarang Ibadah Kriyakum Bapak Terutamislah Di dalam nama Alah Bapak Anak Dan Ruh Amin Jemaat Silahkan duduk Mari kita menganyi Terpujilah Allah Dan seterusnya Alah Bapak Yang bertata Dalam perajaran Saudara Dalam Persekutuan Ibadah Malam hari ini Kami datang Kehadiratmu Kami datang Untuk mengaku Akan segala Dosa Dan kesalahan kami Bahwa dalam Kehidupan Yang kami Jelang ini Kami tidak Mempercayakan Kehidupan kami Kepadamu Atau seringkali Dalam kehidupan Yang kami Jalani ini Kami lebih Mempercayakan Kepuatan Kepuatan Yang lain Daripada Mempercayakan Engkau Yang adalah Maha Kuasa Oleh karena itu Kami datang Kepadamu Bermohon Ampunilah kami Akan segala Kelemahan Dan ketidak Perdayakan Biarlah Darah Yesus Kristus Yang tertura Di kayu Sari Membasu Dan membersihkan Kami Dan segala Dosa Dosa Kami Kami juga Akan membaca Dan merenungkan Berita firmanmu Biarlah Kuasa Roh Kudusmu Bersama-sama Dengan kami Akan Mengarahkan Membimik kami Untuk membaca Merenungkan Berita firmanmu Dan biarlah Dan biarlah Dan biarlah habamu Dikuasai Kuasa Roh Kudusmu Sehingga dapat Membentangkan Berita firman Hanya setuh Dengan kehendak Di dalam Nama Anakmu Yesus Kristus Kami berdoa Dan berdoa Dan mengucap Syukur Amin Kita akan membaca Alkitab Dari Kitab Perjadian Lama Dari Kejadian 22 Ayat 1 Sampai Dengan 19 Boleh Katara Akan Berbaca Berbalas-balasan Saya Membacakan Ayatnya Yang Gagil Dan Mohon Jumat Sekalian Meresponsnya Dengan Membaca Ayat Yang Genak Dan Kitab Perjadian Lama Kejadian 22 Ayat 1 Sampai dengan 19 Mulai Setelah Semuanya Itu Allah Mencoba Abraham Ia Berfirman Kepadanya Abraham Lalu Sahudnya Ya Tuhan Ya Tuhan Yang 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 Tuhan 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 Ia memasang pelanak geledahnya dan memanggil dua orang hujannya berserta Ishak, anaknya Ia membelah juga kayu untuk korban pengarang itu Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya Kata Abraham kepada kedua budaya sahibu Tinggalah kamu disini dengan kedua budaya ini, aku berserta anak ini akan pergi ke sana Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu Lalu berkata lah Isa kepada Amrahim ayatnya Bapak, sahut Abraham ya anakku, bertanya lagi ya Disini sudah ada api dan kayu, tetapi dimanakah anak domba untuk korban pengarang itu? Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya Lalu Abraham menirkan mesbah disitu, disusunnya lah kayu, ikatnya Ishak anaknya itu Dan diletakkannya di mesbah itu di atas kayu aki Dan sudah itu Abraham berusaha tanunya, lalu mengambil pisau untuk memberikan anaknya Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya Abraham Lalu Abraham menolih dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanyuknya tersangkut dalam berluka Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya Dan Abraham mengambil bapak itu, Tuhan menyediakan Sebab itu setelah-setelah kita terhadap orang, di atas penuh bapak anaknya Untuk kedua kalinya berserulah malaikat itu dari langit kepada Abraham Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah kelima Tuhan Karena kau akan membuat penyikian, dan kau tidak senang-senang untuk menurunkan anaknya Maka aku akan memperkati engkau berlipa-lipa Dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit Dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya Oleh kebunan luas, semua perasaan di bumi akan mendapatkan perkataan Karena aku akan mendapatkan firmanmu Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujannya Dan mereka bersama-sama berangkat ke berseba Dan Abraham tinggali berseba Sampai di sana firman Tuhan, kita sambut dengan menyanyi firman ala Sangat mengenal akan cerita Abraham Memang kitab kejadian ada cerita soal menek moyang Yang taat kepada Tuhan Dan salah satunya adalah Abraham Yang kita orang sendiri sama-sama soal baca Luar biasa Abraham Saya juga ketika kita baca-baca Memang luar biasa ini Abraham 25 tahun kalau tidak salah dia tumbuh dari penggenapan janji Bahwa dia akan dapat keturunan Baru setelah dapat keturunan Tuhan menyuruhnya untuk menjadi korban Sembelihan Tiga hari dia berjalan di negeri anak Beserta dan hujan Kira-kira kalau orang-orang tidak berapa Tiga hari dia bawa-bawa ini orang ini Kau nampu bunuh sebatam ini orang ini Muka main Tapi dia dapat mengendalikan keemosionalan secara psikologi Dia dapat mengendalikan Apalagi ketika kita orang baca Soji atas tertinggal lelua Untuk isyap tanya Pak Oh siapa Mana datu domba Tiga hari kita orang bawa-bawa ini orang itu mau bunuh Kau dia tanya ke siapa Mana datu domba Luar biasa paling kita orang tua atau sekarang Sekarang kali Tora akan baca Masuknya air mata Semua dimana Dan bukan main juga ini isyap Ketika dia tahu Kau ada persembahan korban Dia tanya Tuhan gila akan sedia Mal dia tuh Abraham taruh di mesbah persembahan Perhatikan isyap so tahu bahwa dia yang mau dikorbankan Karena soji atas meja Abraham kan semua aja Kau malah tidak tahan Jadi dia soji atas Jadi isyap itu dia tahu bahwa dia akan jadi korban Karena soji atas D.P. Bapak cuma bilang nanti itu Halu sediakan Maksudnya tidak ada Kau dia tetap itu Abraham taruh Kau ikan Tapi bukan main tuh isyap juga Dia punya Dengan dengaran ke orang tua Dan kalau anak-anak sekarang terdiri cerita Dia nyenang berontak Dia nyenang lari Dan segala macam Dia pasrah Namun ketika Abraham akan mengeksekusi Tuhan suara malaikat menegurnya Dan luar biasa Justru melalui Abraham digenaki Untuk bekat yang luar biasa Bekat yang beribad Nah bapak ibu saudara-saudara sekalian Abraham dikenal sebagai orang yang beribad Bapak orang beriman Korang semua memahami bahwa iman adalah Percaya kepada Tuhan Iman Kristen mengatakan bahwa Kepercayaan kepada Yesus Kristus Nah barangkali yang mau menjadi Motivasi bagi kita malam hari ini Bahwa Mungkin kalau ditanyakan Korang semua akan mengaku Korang percaya pada Yesus Kristus Korang rajin ibadah Masuk redek, kolom dan sebagainya Pasti korang percaya kepada Yesus Tetapi barangkali yang menjadi pertanyaan adalah Apakah korang mempercayakan Korang kehidup kepada Yesus Kristus? Korang percaya kepada Yesus Tetapi apakah korang mempercayakan Korang kehidup kepada Yesus? So pernah ada kasus Anak muda itu yang dia bertanya kepada Yesus Bagaimana mau ikut? Jual dengan semua So Tuhan suruh perintah Dibilang dia sedikit semua Tapi ketika suruh jual Dia pilih harta kepada Yesus Dia mau Dia tahu Tuhan Yesus hebat Tapi dia tidak mau mempercayakan Di kehidupan Yesus Dia lebih tenang Kalau ada yang di pilih harta Dia tidak mau mempercayakan Hidupnya kepada Yesus Kristus Barangkali ini yang Abraham mau kasih ingat pertorang Apakah ketika terorang mengalami Masalah kesehatan Torang mempercayakan hidup Torang pertuhan Yesus Atau terorang cari kekuatan yang lain Ketika terorang diperhadapkan Dengan kondisi perekonomian Yang kurang baik dalam berkeluarga Apakah terorang masih mempercayakan Terorang kehidupan kepada Yesus Atau terorang justru mencari Kekuatan-kekuatan yang lain Malam hari ini Abraham memberikan contoh Ketika anaknya diminta Maka dia mempercayakan di kehidupan Dia dengan dengaran Laksanakan apa yang Tuhan perintahkan Karena dia percayakan di kehidupan Kepada Tuhan Kepada Allah Sehingga apapun yang terjadi Dia dapat mengendalikan diri Nah barangkali ini juga Yang mau diingatkan pertorang Marilah terorang lewat firman Tuhan ini Terorang belajar untuk mempercayakan Terorang kehidupan kepada Yesus Kristus Terorang mempercayakan Terorang kekarir kehidupan Kepada Yesus Kristus Bukan kepada orang yang lain Tapi orang mempercayakan Apapun yang terjadi kehidupan Kepada Yesus Kristus Luar biasa Abraham Bahwa Satu-satunya anak Dia boleh mempersembahkan kepada Tuhan Saya teringat ketika membaca ini Teringat akan Puisi daripada Remra Ketika dia semua masuk Dia bilang DP harta DP rumah DP kekayaan DP anak-anak Adalah titipan dari Tuhan Dia tidak pernah bertanya Kenapa Tuhan titipan ini semua harta Kekainan anak-anaknya kepada dia Tapi kenapa Ketika titipan ini Ambil kembali oleh orang yang empunya Kita merasa berat Dia mempertanyakan Dalam saja Bahwa semua ini Tuhan yang punya Yang titip petoran Tetapi kenapa Ketika Tuhan ambil titipannya Eh, orang-orang Tuhan sabar hati Tuhan juga Cuma ada titipan Karena kita mau ambil ulang tatunya Ya, penganas itu keberatan luar biasa Nah, kira-kira saya teringat seperti itu Nah, barangkali Inilah juga yang dipahami oleh Abraham Bahwa anaknya itu adalah titipan Ketika Tuhan meminta anaknya itu Dia laksanakan Karena dia tahu bukan dia punya ini Tuhan yang mempunyai Nah, barangkali firman Tuhan juga Malam hari ini Mau mengingatkan Bahwa apapun keberadaan yang Tuhan miliki di dunia ini adalah Tuhan titipan semua Tuhan berharap bahwa Tuhan memberikan kekayaan kepada Tuhan Tuhan tidak menyadari bahwa Hidup itu adalah kekayaan Tuhan meminta berkat Bahwa hidup ini juga sebenarnya adalah Berkat yang Tuhan berikan kepada Tuhan Oleh karena itu, barangkali inilah yang menjadi patukan Bahwa kita mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan Dan yang kedua Dan yang kedua Kita memahami bahwa Apapun yang ada Tuhan miliki Semua itu Tuhan punya Tuhan menggunakannya untuk menantangkan berkat bagi Tuhan Lalu apa yang akan Tuhan dapat Kalau Tuhan beriman Tuhan percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Maka Seperti Abraham Abraham pun mendapatkan berkat yang luar biasa Tuhan pun akan percaya Bahwa kita dalam hidup ini Tuhan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Maka Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa bagi Tuhan Tapi tentunya tidak semudah membalikkan tanah Ada proses Sama seperti juga Abraham Tiga hari dia bawa jalan Di Nipi Anak Mupi gini Gunung Moria itu Tiga hari dia bawa jalan Ada proses Ada mikir juga dalam kehidupan yang Tuhan jalani Ada proses Tuhan kadang-kadang terjatuh Tapi Tuhan percaya Tuhan tetap pegang Tuhan kekehidupan Tuhan kadang-kadang merasa lemah Tuhan kadang-kadang merasa tidak berdaya Tapi Tuhan yakin dan percaya Tuhan yang nak kasih tinggal bertolak Bahkan tema geling di minggu ini adalah Tuhan menyediakan Maka Tuhan percaya bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita Asal Tuhan percaya Dan Mempercayakan kehidupan kita kepada Allah Amin Mari kita berdoa Bapak yang ada dalam surga Terima kasih Berita firman Dan Kami berdoa Bermohon kepadamu Biarlah Engkau mengaluniakan Ruh kudusmu berkuasa Atas kehidupan kami Sehingga kami boleh Mengimplementasikan Firman Tuhan yang kami dengar Malam hari ini Dalam kehidupan kami Di dalam nama Adatku Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap Amin Demat yang dikasih doa Syafat Bapak yang bertata dalam Kerajaan surga Terima kasih Dalam peribadatan ini Kami boleh memberikan Persembahan Kami bermohon Biarlah engkau memberkati Persembahan yang telah Terkumpul ini Untuk dapat Terpake untuk tugas Pekerjaan dan pelayanan Habib Kami pun Bermohon Kepadamu Bapak di surga Biarlah engkau Memberkatikan Semua yang telah Memberikan Persembahan ini Biarlah Tuhan Memberkati Kehidupan kami Tuhan memberkati Akan usaha Pekerjaan Mata pencarian kami Dan Tuhan Oleh memberikan Keberhasilan Terhadap Apa yang kami Upayakan Apa yang kami Kerjakan Apa yang kami Perjuangkan Bapak yang ada Dalam surga Di malam hari ini pun Kami berdoa Kepadamu Jika ada Anggota jemaatmu Yang ada dalam Kedadaan Sakit Kurang sehat Bapak Nofri Tujuali Kami berdoa Kepadamu Bapak Biar engkau Memberikan Ketambahan Kekuatan Kepada Bapak Nofri Tetapi juga Tuhan Boleh memberikan Kesembuhan Lewat obat-obat Yang digunakan Lewat tenaga Medis Yang melayani Dokter Dan sebagainya Kami sangat Mengharapkan Kekuatan Kesembuhan Daripadamu Bapak Sehingga Di hari-hari Mendatang Bapak Nofri Boleh bersama-sama Dengan kami Dalam persekutuan Jemaat Keminjulia Paluan Bapak Di surga Jika ada juga Anggota jemaat Yang mengalami Pergumulan Beban Kami pun Berdoa Biarlah Tuhan Tetap memberikan Kekuatan Dan kemampuan Bahkan Tuhan Boleh memberikan Pergumulan Bapak Yang ada Dalam Sorda Kami pun Berdoa Akan Persekutuan Jemaat Denimjulia Paluan Di kolom 4 Tuhan Komunit Di dalam Tuhan Lewat Berdoa Berdoa Sampai selanjutnya Amin Kasih kebunnya Allah Bapak Di dalam anaknya Yesus Kristus Dan penghantaran roh kudus Menyertai Tuhan semua Malam hari ini, esok dan seterusnya Amin 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 Jemaat Dipersilakan duduk Untuk menutup Ibadah kita pada malam hari ini Mari kita satu malam dua Tuhan Yesus Terima kasih Engkau terhadir Dalam ibadah ini Dan hamba juga berdoa Khusus kepada Radim yang telah memiliki Ibadah ini yaitu Bapak Di akhirnya Yesus Allah yang sudah menyampaikan Kebenaran firman-Mu Berkati dari Tuhan Dalam setiap aktivitasnya Dimanapun dia berada Dan juga berkati keluarga Bapak Belarudu di Sulu Agar kiranya selalu Mendapat pengharapan dari Tuhan Amin juga berdoa Buat keluarga Untuk menurutnya Sudah membuka pintu rumah mereka Untuk dijadikan tempat beribadah Kiranya keluarga Sekiranya keluarga Menyiapkan salgokasi buat kami Kiranya Engkau memberkati Dan memuatkan tubuh kami Dan sebentar kami akan pulang Kiranya Engkau Mau melindungi kami Agar boleh Tiba di rumah kami Masih-masih dengan selamat Berikanlah kami Istirahat yang cukup Agar boleh bangun Pada besok pagi Dan tubuh dan istirahat Luarga Bila berdoa Berdoa Kami yang kami Bajarkan Dalam nama Tuhan yang Berselamatkan Amin Terima kasih Terima kasih Atas kesempatan Bapak-bapak Ibu-ibu Yang Dalam Kolom 4 Jumat judia Kami keluarga Dan saya Berburu pribadi Menyampaikan Banyak terima kasih Kepada bapak-bapak Yang telah datang Beribadah Berdoa Di rumah kami Selanjutnya Kepada Pak Yakin Pak Jeffrey Kami keluarga juga Menyampaikan Banyak terima kasih Yang telah Membawakan firman Kami Kiranya Firman itu Akan Berlaku Dalam Kehidupan kami Sehari-hari Juga Kepada Pembawa acara Bapak Bapak Audi Tuywale Kami Keluarga Dan saya Perbadi Menyampaikan Banyak terima kasih Kiranya Tuhan akan Selalu Menyertai Bapak Selanjutnya Yang terakhir Maikua Dababise Tunggsa Ici Karena Ada Bidangan Alat Terima kasih Terima kasih Untuk Untuk Sekolah Minggu Bertempat Di kolom Empat Jadi Kolom Tiga Empat Lima Dan Di rumah Encik Minta Jam Seperti Biasa Adik Oke Terima kasih Wanita Wanita Ibu Ibu Medi Informasi Untuk Ibadah Wanita Kolom Ibu Yang Seharusnya Diadakan Pada Hari Rabu Ini Tapi Atas Permintaan Keluarga Akan Diadakan Pada Hari Senin Besok Digabung Bersama Dengan Ibadah Kolom Yang Berkepat Pada Ibu Nufi Kalom Jadi Ibadah Hari Kong Ibu Yang Seharusnya Hari Rabu Dimajukan Dimajukan Menjadi Hari Senin Digabung Dengan Ibadah Kolom Yang Bertempat Pada Ibu Nufi Kalom Terima kasih Beri Bapak Bapak Hany Atau Dose Silahkan Mari Terima kasih Atas Kesempatan Untuk Ibadah Kau Bapak Biasanya Kita Selalu Menyesuaikan Ibadah Kolom Mungkin Ada Peluang Perbahan Nanti Disampaikan Informasi Oleh Terima Kasih Selanjutnya Ibadah Kesempatan Buat Pemirsa Setelah Kempat Yang Sampaikan Oleh Bapak Kau Juhan Desebang Salam Namai 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 Di hati Salam Kuji syukur Kepada Tuhan Kita Yesus Kristus Karena Masih Bakunapa Lagi Di Hari Minggu Ini Tanggal 8 September 2024 Berkaitan dengan Ibadah kolom 4 Atas nama keluarga Pembangun Tukumani Dan sekaligus Ibadah pria kebapak Atas nama bapak Foktau Terima kasih Dan Terima kasih Buat sekali Bapak Yakin Jepang Gilaru Yang sudah Menyampaikan kebenaran Dan yang kami boleh Melaksanakannya Dan jangan takut Karena Tuhan sudah menyediakan Yang penting Orang mempercayakan segala Ketika kita Dan Terima kasih Spesial Buat MC Bapak Audi Bagi pengacara Yang ada di kolom 4 Yang bersedia Menjadi MC Pada ibadah kolom Malam hari ini Dan kami sangat mengharapkan Bapak Audi Dapat mengikuti Ibadah dia Dan ibadah kolom 4 Secara Kontinu Dan terima kasih Dan terima kasih khusus lagi Buat seluruh Agota Jemaat Yang sudah Hadir Dan membawakan pujian Pada ibadah minggu tadi Yang tanggal 8 September 2024 Duk keempat pada ibadah Sesi kedua Jauh 19 Dan Mohon maaf Karena saya Baru datang Dari Makassar Tugas 6 hari Terima kasih Karena Semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Shalom Amai di hati Shalom Tidak lama Untuk Informasi Semua Malam hari ini Puni 1 Sebesar 165.000 rupiah Puni 2 95.000 rupiah Banyak-banyak Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih